Oke salam sejahtera Kembali lagi bersama di channel ini Berita hari ini saya mengusirkan kepada anda Daripada berita harian Ahmad Maslan Peguang UMNO akan temui ROS Kuala Lombor Setiausaha Agung UMNO Datu Seri Ahmad Maslan Bersama barisan Peguang Parti Itu akan mengadakan pertemuan Dengan jawabatan Pendaftaran pertemuan ROS Dalam waktu terdekat Ahmad berkata Pertemuan itu bagi membuat Penjelasan berhubung proses Pengampunan Agung UMNO PAU 2022 Dan pengundian dicalankan Secara teratur Dan mengikut peraturan Serta pelambagaan parti Ali Parlimen Pontian itu berkata Peraturan 2.1 Persidangan UMNO Menatapkan Jika ada berbangkit Sebarang masalah Ketika persidangan Ketika persidangan Maka pengurusi tetap berkuasa Membuat keputusan dan Keputusannya itu adalah Muktamad Pemberian kuasa kepada Pengurusi tetap ini adalah Bagi memastikan perjalanan PAU adalah teratur Namun tidaklah terlalu meningkat Perwakilan Kerana matlamat Perhimpunan Agung Membincangkan dan memutuskan Isu-isu Berkenaan dasar parti Sepertimana diperuntukkan di bawah Fasal 8.3.1 Pelembagaan UMNO Katanya kepada BA Beliau ditanya Tindakan 2 Ali UMNO Mendesak Ros Meneliti Laporan Persidangan PAU 2022 Mengandungi Usul tambahan Berkaitan Jawatan Presiden dan Timbalan Presiden Tidak Dipertandingkan Pada Pemilihan Akandata Yang didakwa Bertentangan Dengan Pelembagaan Parti Semalam Semalam Aduan kepada Ros Dibuat Ali UMNO Bahagian Kuala Nyurus Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir Dan Ali UMNO Negeri Sembilan Muhammad Firdaus Muhammad Drong Mereka Mendakwa Usul Berkenaan Adalah Tidak Sah Dan Bertentangan Dengan Perlembagaan UMNO Serta Peraturan Persidangan Bahagian Dan Cawangan Amat Turut Menyatakan Kenyataan Peguam UMNO Yang Lain Yang Antara Lain Menjelaskan Percidangan Pencadang Usul Tambahan Wakil UMNO Negeri Sembilan Muhammad Suki Samsuddin Mencadangkan Pindahan Dengan Menambah Usul Kelapan Menggunakan Peraturan Persidangan 20.3.3 Berdasarkan Peraturan Persidangan Sesuatu Masalah Apabila Dikembukakan Semula Oleh Pengurusi Bolehlah Dipindah Menurut Semua Atau Mana-mana Juah Cara Yang Tersebut Dibawa Dengan Dimasukkan Atau Ditambah Perkataan Perkataan Lain Katanya Pengurusi Tetap Pada ketika Itu Sudah Mengambil Keputusan Membedarkan Pindahan Tambahan Itu Dengan Syarat Penyokong Usul Terangganu Menyokong Sepertimana Di bawah Fasal 2.1 21.1 Peraturan Persidangan Peraturan Itu Menyatakan Dalam Persidangan Sesuatu Usul Atau Pindahan Itu Tidak Akan Dikemukakan Oleh Pengurusi Kecuali Jika Usul Atau Pindahan Itu Telah Disokong Setelah Penyokong Usul Menyokong Pindahan Itu Maka Pengurusi Tetap Mengambil Keputusan Untuk Mengkembangkan Pindahan Tambahan Itu Ke Perbahasan Keputusan Pengurusi Tetap Itu Adalah Satu Keputusan Muktaman Mengikut Peraturan Persidangan 2.1 Seperti Dinyatakan Kenyataan Peguam Amno Itu Menyebut Ketika Tempo Perbahasan Diadakan From Untuk Pembahasan Membahaskan Persetujuan Atau Tidak Terhadap Pindahan Tambahan Itu Bagi Perwakilan Untuk Mempertimbangkan Berkenaan Usul Usul Itu Terpenting Pucuk Pangkalnya Boleh Dikatakan Lebih Daripada 90% Perwakilan Bersetuju Dengan Pindahan Tambahan Itu Dengan Mengangkat Tangan Menyatakan Persetujuan Malahan Mereka Berdiri Perundingan Ini Dijalankan Sepertimana Peraturan Persidangan 27.5 Yaitu Setelah Tamat Perbahasan Dengan Suara Setuju Atau Tidak Dengan Mengangkat Tangan Dan Keputusan Itu Hendaklah Diumumkan Oleh Pengurusi Katanya Peguam Berkenaan Yang Juga Menyatakan Pau Mempunyai Amalan Demokrasi Yang Teratur Sekiranya Perwakilan Tidak Bersetuju Dengan Pindahan Itu Perwakilan Boleh Bangun Untuk Menyatakan Ketidak Setujuan Namun Begitu Ketika Pengundian Dijalankan Ada Beberapa Puluh Orang Saja Perwakilan Yang Angkat Tangan Bangun Untuk Menyatakan Ketidak Setujuan Maka Usul Pindahan Itu Sudahpun Menjadi Ketetapan Pau Dan Iyah Telah Menjadi Sesuatu Perintah Atau Dasar Parti Yang Perlu Ditoruti Oleh Setiap Ahli Amno Katanya Amat Bagaimanapun Enggang Mengulas Mengenai Tindakan Dua Ahli Amno Yang Membuat Aduan Kepada Ross Samadah Mengikut Peraturan Parti Atau Sebaliknya Setia Oke salam Sejahtera Kepada Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Terima kasih Juga Yang Sudah Bersama Di Channel Ini Dan Bagi Mereka Yang Belum Subscribe Channel Ini Silah Subscribe Dan Like Dan Comment Share Supaya Anda Tidak Akan Ketinggalan Info-info Menarik Yang Ada Di Channel Ini Cerita Hari Ini Saya Mengungsikan Kepada Anda Daripada Astro Awani Penjawat Awam Berdepan 16 RM45000 Kota Kinabalu Seorang Penjawat Awam Dihadapkan Kemakamah Kes Rasuah Kota Kinabalu Di sini Hari ini Atas 16 Pertuduhan Menerima Rasuah Berjumlah RM45000 Pada 7 dan 6 Tahun Lalu Bagaimanapun Tuduhan Zulfikar 44 Tahun Mengaku Tidak Bersalah Selepas Pertuduhan Dibacakan Jurucaka Jurubahasa Makamah Di hadapan Hakim Johnson Juga Mengikut Pertuduhan Pertama Sehingga 5 Tertuduh Yang Bertugas Sebagai Ketua Unit Penguat Kuasa Cukai Jualan Negeri Bahagian Audit Dalam Kementerian Keuangan Sabah Menerima Suapan RM 20000 Kesemua Suapan Itu Diterima Daripada Pengurusan Sebuah Sarikat Kilang Sawit Kedalam Ekon Bank Tertuduh Yang Mempunyai Kepentingan Pada 20 September 2016 Dan Gagal Melaporkan Pemberian Tersebut Kepada Suruhan